Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali mendapatkan perlawanan sengit dari Brigade Al-Aqsa. Saat beroperasi di Timur Jenin, satu unit tentara Israel itu diserang habis-habisan. Mereka diujani peledak dan tembakan peluru panas oleh Brigade Al-Aqsa hingga mengakibatkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Dilansir dari Al-Mayadin, pada Sabtu 31 Agustus 2024, insiden tersebut telah diumumkan langsung oleh Brigade Al-Aqsa. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya melakukan penyergapan mematikan ke unit militer Israel. Awalnya Brigade Al-Aqsa mengaku meledakan sejumlah peledak dengan kekuatan tinggi ke arah kumpulan tentara Israel. Setelah kumpulan tentara Israel itu keos, Brigade Al-Aqsa kembali menghujani dengan tembakan senapan mesin. Brigade Al-Aqsa mengklaim bahwa serangan dari pasukannya itu tepat sasaran. Bahkan seiring dengan serangan tersebut, pejuang Brigade Al-Aqsa mengaku mendengar cerita tentara Israel yang bersahutan. Israel pun dilaporkan tewas dan terluka imbas serangan tersebut. Dalam kesempatan itu, Brigade Al-Aqsa mengaku bahwa rentetan serangannya itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina.